Salah satunya adalah Kebab Turki Baba Raffi, berjalan dari awal mengikuti program Coach Tom, 21 tahun sampai sekarang. Bisnis kuliner yang mampu berkembang, yang mampu skill adalah bisnis yang... Bagaimana caranya mengedukasi para UKM ini untuk meningkatkan standar luar negeri? Jadi kerjasama dengan Kaisang ada pengembangan apa? Kemarin, bulan lalu, kita launching koalisi. Bro, Hendy Setiono. Wihdi, Coach Tom. Saya manggilnya Bro Tom ini. Iya, Bro Tom. Kita udah berapa? 15, 20 tahun? Kita udah 20 tahun. 20 tahun, iya. Jadi Kebab Turki kan 2003 kan? Betul. Mulai. Terus Coach Tom yang pertama kali coach saya. 2006 nih, 2006 ya kita ketemu. Jadi pertama kali saya terjun di dunia bisnis coaching, diundang sama Bang Mandiri. Betul. Nah, Bang Mandiri mau bikin yang namanya Wirat Usaha Muda Mandiri. Ya, UMM. Nah, waktu itu acaranya hanya, itu kan, hanya awarding. Nah, kita bilang, kenapa ke awarding? Kenapa nggak diedukasi sekalian? Boleh lah, usulin. Waktu itu masih Pak Budi tuh. Iya, Pak Budi Kesadikin yang jadi main kesin. Iya, Pak Budi Kesadikin. Terus kita buat programnya. Wah, ini menarik nih. Banyak kota. Jadi, istilahnya tuh saingannya menjadi lebih fair. Salah satunya Kebab Turki. Uh, jadinya menduni. Jadi kehormatan nih, mendunianya gara-gara ikut program coachingnya dari Coach Tom ini. Karena memang mentalnya mental pengusaha beliau ini. Bro, sibuk apa sekarang? Alhamdulillah, masih di bisnis per hari ini masih usaha. Cuman juga membersamai teman-teman yang punya ikhtiar politik. Ya, kita ikut juga sedikit-sedikit tipis-tipis terlibat di sana. Oke, oke. Jadi Surabaya, siapa yang dari pengusaha yang jadi memang masuk dunia politik? Agak banyak ya? Ada beberapa. Ada beberapa ya? Di Surabaya, beberapa sahabat teman-teman saya ada yang awalnya memang pengusaha, sukses gitu ya. Cukup berhasil dan kemudian berhibrah di dunia politik sebagai kemarin nyalek dan terpilih. Salah satunya Tom Liwafa, sahabat saya. Jadi dia kebetulan kami bersebelahan tempat usahanya. Dia mendirikan usaha fashion dengan brand Liwafa. Dan hari ini sudah lolos menjadi DPR RI. Ada lagi musisi, Mas Ahmad Dhani juga dari Surabaya. Surabaya tuh. Dia juga lolos terpilih sebagai DPR RI dan banyak figur-figur. Jadi suami istri ya sekarang ya? Betul. Mulannya masuk nggak? Masuk juga. Terus juga beberapa mentor-mentor kami, Pak Bambang BHS, pemilik DLU, Darmalutan Utama, pemilik usaha feri kapal penyebrangan, terutama di Indonesia Timur itu juga salah satu yang saya belajar langsung. Beliau juga lolos sebagai DPR RI. Jadi memang beririsan. Chandra Putra? Chandra Putra Negara. Ini juga menarik. Bro CPN ini besti kita, Bro CPN ini juga. Gimana nih? Kemarin heboh. Heboh, heboh. Billboards-nya. Spanduk ini? Eh, billboard ini. Billboard balihonya di mana-mana gitu kan. Dan rupanya ya, brother kita Bro CPN ini juga memiliki kepedulian untuk memajukan kota Surabaya. Jadi kita lihat aja Bro Candra jadi maju nggak ini? Bentar lagi Coach Tom nih jadi apa nih? Nah, jadi udah saatnya nih Bro Tom kita tarik juga. Bro, ngomongin politik sedikit ya sebelum kita masuk ke bisnis. Banyak orang yang punya persepsi politik itu jahat, politik itu sadis, semuanya serba, apa ya, greedy kekuasaan. Bro yang di dalam, what do you think? Saya pikir itu lebih kepada framing yang diciptakan di luar, baik dari media, yang di luar, yang mungkin sudut pandangnya berbeda dengan yang ada dalam politik sekarang. Sehingga terkotak-kotakkan, terpecahkan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya tidak demikian. Saya ambil contoh, kebetulan saya aktif di beberapa organisasi, pengurus pusat di BPP HIPMI, lalu juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM di Kadin Surabaya, terlibat dalam beberapa relawan pemenangan juga, baik Repnas, Pride, Andaru dan sebagainya. Ini menjadikan kami sebagai pelaku usaha UMKM, terbangun network dari jejaring yang berbeda. Sebenarnya sinergitas itu kan bisa terjadi pada lintas sektor, sesama pelaku usaha, dan lintas sektor di sisi yang lain juga. Nah kemudian, ya namanya sinergi, namanya kolaborasi, dua arah tentu bisa menciptakan sinergitas yang baik, sehingga bisa win-win kedua belah pihak. Sehingga kalau dikatakan politik itu kotor, politik itu jahat, ternyata tidak juga bahwa justru banyak menciptakan nilai tambah lebih jika ada kesempatan untuk mengabdi di dalam. Untuk apa? Pemikiran-pemikiran misalnya, Coach Tom di UMKM bagaimana bisa naik kelas, bisa melenting. Nah pemikiran-pemikiran tersebut tentu sangat berguna bagi UMKM kita. Bayangkan jika Coach Tom bisa berada di dalam untuk bisa membuat regulasi yang perlu terhadap kepentingan UMKM dan masyarakat luas. Jadi saya pikir persepsi itu salah, artinya mungkin karena baca headline aja, nggak baca isinya, atau yang diangkat adalah intrik-intriknya. Padahal sebetulnya, ya kalau dipikir-pikir sekarang, saya mau melakukan satu transformasi atau perubahan di UMKM, energinya nggak ada. Ya kan? Kalau nggak ada, regulasi. Kalau kita dekat dengan regulasi, kita mau bantu UMKM untuk misalnya mengeluarkan anggaran semua pelatih bisnis di Indonesia menjadi pelatih bisnis UMKM. Semuanya wajib punya pelatih bisnis. Wah gila, keren banget. Wah konkret, masuk ini barang. Udah cocok ini Coach Tom ini. Keren banget itu. Dan memang artinya berjalan beriringan. Baik teman-teman yang berjalan di dunia usaha maupun di politik, ya ini satu sama lain saling mendukung dan saling support untuk apa ya demi kemajuan bangsa juga. Saya punya mimpi ya, waktu pertama kali bangun bisnis coaching adalah, ada pilihan nih. Coach, you mau bisnis atau mau mendidik? Saya bilang, saya jujur aja kalau berbisnis bisa sih, tapi nggak ada waktu buat ngedidik. Dan nggak ada waktu buat riset, buat melakukan pengembangan. Yaudah sekarang kita fokus aja mendidik. Tapi saya punya mimpi, mimpinya begini. Gimana itu? Setiap pengusaha wajib punya Coach. Setiap pengusaha wajib buat Coach. Wajib punya Coach. Penting karena saya, efek yang merasakan langsung, manfaat dari coaching. Manfaatnya apa tuh? Ya, bayangkan saya mulai bisnis 2003, 2006 bertemu dengan Coach Bisnis, dengan Coach Tom salah satunya. Dan akhirnya kita jadi memiliki sistem yang kemudian bisa membuat bisnis kita memiliki manajemen yang lebih baik. Dibandingkan dengan yang kami yang saat itu belum memiliki coaching dan tidak memiliki sistem. Benar, nah saya berpikir, kalau setiap pengusaha bisa memiliki seorang Coach. Sesederhana apapun. Misalnya kita bisa, saya bangun, saya misalnya men-certify orang untuk bisa menjadi seorang bisnis Coach. Karena banyak ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Benar. Tetapi implementasinya membingungkan. Nah, kalau pengusaha misalnya sesederhana, mereka bikin laporan keuangan yang benar. Ya, proyeksi keuangan, mereka bisa mimpin tim dengan baik, rekrutmen dengan tepat. Itu pasti sejahtera. Dengan biaya yang sangat murah sekali. Kalau misalnya si bisnis Coach ini bisa per area, ya kan? Misalnya satu area kota Surabaya diperkecil, satu kecamatan, satu Coach. Satu kecamatan, satu Coach. Wah, itu kan dia bisa keliling setiap hari. Kerjanya bantuin UKM. Betul. Kenapa enggak? Benar, benar. Itu enggak mungkin, enggak akan. Tapi itu harus pendekatannya pemerintah. Benar, itu saya pikir konkret. Dimana teman-teman Coach ini bisa melihatnya dari holistic point of view yang helicopter view. Helicopter view. Sehingga teman-teman yang setiap hari daily operation menjalankan usahanya, itu bisa mendapatkan advice dan arahan, masukkan dari Coach yang memang dia melihatnya dari lebih holistic. Itu bagus sekali tuh Coach. Sekaligus si Coach-Coach ini sebetulnya bisa menjadi semacam corong untuk semua program pemerintah. Benar, benar. Ya, ada pengembangan apa? Misalnya, sosialisasi tentang kuris, kuris. Ya, Coach bisa dipakai sebagai teman sosialisasi. Betul. Ya, ini untuk UKM. Beda lagi kalau petani. Kita mungkin nggak dekat dengan petani, tapi mungkin dekat dengan pengusahanya. Itu saya kira menjadi satu hal yang memungkinkan kalau masuk ke dunia politik. Ini sebenarnya advice-advice yang dibutuhkan. Nah. Ada istilah tenaga ahli, ada staffsus, yang kemudian tenaga ahli ini memberikan masukan-masukan. Betul. Ya, ini yang kemudian justru insight-insight dari Coach Tom ini yang harapannya lebih banyak lagi yang memiliki interest dan ketertarikan di dunia politik. Jadi kapan kita bisa mulai? Kapan kita bisa mulai? Sekarang. Kita mulai cepat. Bro, kemarin ada masuk ke SMI access itu apa sih? Oh yes, yes. Oh ini ya. Betul, betul. Jadi saya memwakili Indonesia bersama pengusaha lain dari 12 negara. Kita melakukan diplomasi perdagangan bisnis. Apa tuh? Jadi memperkenalkan UMKM bisnis matching sebenarnya. Oke. Jadi kita memperkenalkan bisnis yang berasal dari masing-masing negara untuk kemudian bisa dikolaborasikan dengan 12 negara yang lain. Ada hadir dari Arab Saudi, dari Brazil, dari Cambodia. Iya ini acaranya sendiri diadakan di Malaysia. Dan saya bersyukur terlibat mewakili Indonesia untuk mempromosikan brand dari Indonesia untuk Go Global. Sehingga ini salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan dalam perdagangan global. Kenapa disebut diplomasi? Karena ya kebetulan bidang saya, bisnis saya kan kuliner. Kuliner. Jadi kita punya passion juga namanya gastro-diplomasi. Gastro-diplomasi. Oh keren, keren. Bahasanya tinggi banget. Keren, keren. Jadi gastro sendiri memang kuliner. Kita memperkenalkan kuliner Indonesia ke tingkatan diplomasi global. Sehingga ya bagian dari diplomasi itu tidak melulu hanya hubungan bilateral, politik, dan sebagainya. Tapi juga melalui kuliner salah satu. Iya, iya. Indonesia kaya dengan pilihan-pilihan kulinernya. Sehingga harapannya ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Seperti yang sudah dilakukan oleh negara lain. Korea Selatan contohnya. Mampu memperkenalkan kulinernya, gastro-diplomasinya dengan baik. Thailand juga dengan produk-produk makan kulinernya. Nah harapannya Indonesia juga bisa dikenal lebih luas. Salah satu cara kita memperkenalkan wind Indonesia yang baik adalah melalui kuliner diplomasi atau gastro-diplomasi ini tadi. Ah keren, keren, keren. Bro, beberapa waktu you punya brand kebab Turki. Betul. Lalu melahirkan banyak brand baru. Benar. Jadi kita secara holding Babrafi Enterprise memang menaungi beberapa usaha. Di bidang F&B, entertainment, kemudian skincare juga, klinik juga. Tapi core utamanya memang di F&B. Sudah banyak, sudah ada puluhan brand. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan sebagainya. Salah satunya adalah kebab Turki Babrafi. Berjalan dari awal mengikuti program Coach Tom, 21 tahun sampai sekarang. Gila, itu luar biasa. Tersyukur. Jadi bertahan dua dekade, tidak hanya di Indonesia, tapi berjalan di 10 negara. 10 negara sekarang ya. Harapannya ini sebagai suatu contoh yang kami sebagai pengusaha UMKM melakukan hal tersebut sebagai bentuk pengen bawa lokal brand Go Global. Nah ini yang pengen harapannya diikuti oleh teman-teman UMKM lain. Sudah cukup banyak sebenarnya teman-teman lain yang Go Global. Ada Kopi Tuku, salah satu brand coffee khas Indonesia dari Jakarta, dimiliki oleh teman baik saya, yang dia juga berhasil membuka beberapa store di luar. Karena ini yang pengen kita dorong lebih banyak lagi baik brand secara store yang ada layout fisik outletnya maupun juga produk-produk UMKM yang kemudian ini mungkin sudah memiliki standar perizinan yang sudah tersertified baik halal, Bepom, dan sebagainya dan memiliki jejaring untuk memulai ambisi bisnisnya untuk Go Global. Oke, oke. Apa aja tuh brand yang sudah dilahirkan dari Babrafi? Babrafi Enterprise total ada, sebenarnya ada 40 lebih. 40 lebih ya? 40 lebih. ST itu masuk? Apa itu? ST, ST masuk gak sih? ST punya teman saya. Tapi ya kita kan beberapa bisnis juga barengan, ada forestry coffee justru. Forestry. Benar, jadi forestry coffee ini kita jalan. Haidar sama Haidar. Betul, kami jalan dari 2015 apa 2016. Saat ini sudah berjumlah 90 sampai 100 store, saya lupa. Dan sudah bertransformasi dari outlet kecil-kecil awalnya menjadi outlet yang ukuran besar yang 1.500. Bentuknya semuanya kemitraan? Kombinasi. Kombinasi. Jadi justru, ya artinya kita ini ya, kita open-minded terhadap segala bentuk pengembangan bisnis. Ada yang mungkin lebih preferensinya on store semua. Jadi mengelola semua sendiri. Jadi kelebihan dengan cara ini adalah kontrolnya pasti lebih kuat. Tapi juga kelemahannya jadi terbatas ekspansinya karena harus dikumpulkan dari laba usaha sebelumnya. Ada juga dengan sistem pengembangan kemitraan atau franchising. Ini juga menarik karena bisa ekspansi lebih cepat dengan plus minusnya. Apabila tidak memiliki SOP yang baik, gak punya sistem yang baik, juga bisa ambiar. Nah yang ketiga, cara investor. Ini yang mulai mengundang private equity, venture capital, dan sebagainya. Yang kemudian bisa berkembang bahkan sampai di skala unicorn. Tapi yang namanya dalam satu perusahaan ada banyak kepala gitu kan yang kontrol. Jadi fleksibilitasnya tentu tidak semudah kalau kita jalan sendiri. Kalau sendirian. Oke. Nah mungkin teman-teman ini pengen belajar. Satu hal yang bisa jadi mimpi ya. Banyak orang untuk memiliki bisnis yang dengan ratusan cabang, dengan ribuan cabang. Bisa ceritain gak? Waktu awal kan tahun 2006 udah 30-50 tuh cabang. Ya, sekitar masih baru 25-an. Ya, 30-an ya. 25-an, 30-an. Ngurus 25 cabang dengan ngurus 100 cabang, dengan ngurus 1000 cabang bedanya apa sih? Beda di manajerial dan how to handle. Ya, artinya setelah pengalaman kami 20 tahun dan tentu masih terus berkembang dan belajar. Kami mengalami era transformasi yang sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sebelum era digital dan sekarang sudah semua fully digital. Ya, artinya kuncinya tetap di sistem kontrol. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem. Baik dulu, zaman sebelum ada tools yang banyak membantu kita dari segi teknologi. Masih secara manual. Manual, ya. Ya, fungsi kontrol itu harus dilakukan. Jadi, zaman dulu saya melakukan stok penjualan itu, dicatat kayak lidinya. Terus. Laku berapa, lagu berapa, sisa stoknya berapa, dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah ada software yang bisa menjembatani itu. Jadi, bahkan sampai masuk ke inventory sekalipun. Nah, ini yang kemudian memang harus dilakukan oleh teman-teman pelaku bisnis. Tidak hanya berorientasi pada sales saja, tapi bagaimana back-end ini juga didukung manajemen yang dibentuk agar bisa melakukan satu sistem administrasi untuk menunjang perkembangan bisnisnya. Jadi, kalau mau lari itu, mau gaspol itu sudah siap back-endnya. Oke. Nah, apakah kebab Turki Baba Raffi dari awal memang sudah dicita-citakan untuk punya ratusan cabang, ribuan cabang, atau memang go with the flow? Sebenarnya sih saya lebih mengalir ya. Mengalir. Karena apa ya, saya tipikal yang selalu mensyukuri terhadap apapun progres yang ada gitu kan. Jadi, awalnya saya nggak memiliki ambisi khusus, wah ini harus seribu cabang gitu kan. Itu tidak terpenuh terplanning di awal. Tapi, bahwa apa yang kita jalankan ternyata bersyukur diterima market dengan baik di awal kita mencoba jualan. Tahun 2003, pertama kali saya mulai, kebab itu belum ada. Betul, betul. Jadi, termaksud yang mempelopori, memperkenalkan makanan kebab di Indonesia. Nah, ini yang kemudian begitu kita coba sosialisasikan, bersyukur Alhamdulillah ternyata responnya bagus. Diterima ya? Diterima. Nah, dari situ akhirnya mengalir, yang awalnya kita buka satu outlet, kita buka cabang kedua, cabang ketiga. Yang awalnya di Surabaya, kita mulai buka di daerah sekitar, di Malang, di Situarjo, di Kersik, dan sebagainya. Ternyata, demandnya bagus. Di situ, confidence-nya muncul untuk berani ekspansi yang lebih luas, masuk ke Jakarta, dan merambah secara nasional. Jadi, tidak pernah terplanning sebenarnya, Coach. Tapi, bahwa kemudian, step by step, kita juga belajar ya, bahasanya kita mengisi kekosongan kita dengan ikut program coaching, kita belajar dari seminar ke seminar, kita ikut pelatihan-pelatihan yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, ternyata, oh, ternyata ada ya cara-cara seperti ini yang dalam mengembangkan bisnis, mampu membuka dalam jumlah banyak dengan sistem yang bisa disederhanakan, salah satunya dengan franchising dan sebagainya. Nah, kalau misalnya bisnis kuliner itu, inti sari dari scalability itu ada di mana sih? Apakah di central kitchen-nya, ataukah di kemudahan pembukaan outlet-nya, atau pencarian karyawannya, itu gimana sih? Jadi, begini, bisnis kuliner ini menarik karena kebutuhan dasar semua manusia, tapi di sisi lain karena entry-nya mudah dijalankan oleh siapapun, jadi competition-nya juga tinggi. Jadi, saat ini ide-ide kreativitas itu selalu bermunculan, dan kita memang harus beradaptasi dengan kondisi market yang ada, tidak cukup hanya produk yang enak aja sekarang, Coach. Iya, betul. Harus ditambah dengan ya satu idea kreativitas yang out of the box supaya attract attention market. Ya, di samping kita juga harus mempertahankan dari segi service, quality, dan sebagainya. Nah, sehingga kalau bicara bisnis kuliner yang mampu berkembang, yang mampu scale adalah bisnis yang bisa diduplikasi, yang bisa disistemkan. Ya, ada blueprint-nya, ada DNA-nya gitu ya. Benar, ada DNA, ada blueprint-nya, sehingga install itu tinggal tekan tombol. Betul. Nah, size bisnisnya kan macam-macam. Benar. Mulai dari skala kecil, kiosk, boot, sampai dengan skala yang mungkin luasan 1000-1500. Sama sebenarnya prinsipnya, tinggal bagaimana kita membentuk blueprint DNA, DNA supaya sebuah bisnis itu bisa plug and play di tempat-tempat lain. Oke, oke. So, jadi peranan central kitchen, tidak central kitchen sebetulnya tidak terlalu esensial, selama sebetulnya duplicable gitu ya? Benar sekali, tapi tentu dengan adanya central kitchen lebih mempermudah. Lebih mempermudah. Salah satu proses di aspek produksinya. Oke. Karena semua sudah tersentralize, tinggal kita distribusikan aja. Nah, kayak sekarang kan kebab Turki sudah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ada perbedaan nggak manajemen di Indonesia, beda kota dengan di luar negeri? Ada. Ada. Ada ya, bagaimanapun kita juga harus adapt to local ya. Jadi, kita melihat apa yang ada di lokal, mereka sukanya seperti apa, penyesuaian tersebut kita lakukan. Bahkan dulu, tidak hanya di skala global penyesuaian, di skala daerah di Indonesia juga harus disesuaikan. Saat itu begitu, sampai akhirnya kita putuskan oke harus standar nih, one to many gitu kan. Kalau kita istilahnya maunya mendekati rasa manis, wah masing-masing daerah bisa berbeda nih. Akhirnya kita memutuskan untuk semua sama untuk di market Indonesia, tapi untuk di luar negeri, ya adjustmentnya tetap perlu dilakukan. Karena sesuai dengan behavior dan culture lokal di masing-masing negaranya. Ambil contoh, kalau di Indonesia, central kitchennya ada berapa? Satu? Yang saya, kebetulan saya berkantor pusat di Surabaya, Baravi Plaza. Kami juga melakukan distribusi secara nasional untuk bahan bakunya. Betul, dan central kitchennya centralized dari satu logistik center kita untuk kemudian bahan baku ini yang kita coba distribusikan secara masif. Masif. Oke. Sementara kalau di luar negeri gimana? Nah, ini yang menarik. Ini yang teman-teman mesti belajar juga. Saya pun juga belajar. Jadi ada dua cara, ya kita melakukan distribusi bahan baku dari Indonesia melakukan ekspor keluar. Ini biasanya bahan baku yang berupa dry goods atau bahan-bahan kering. Snack bisa, bubuk bisa, dan sebagainya yang sudah memperoleh izin-izin eder, sertifikasi halal, dan sebagainya. Tapi bisa juga kita melakukan brand ekspor. Jadi yang di ekspor itu brandnya. Yang di ekspor itu adalah lisensi atas penggunaan brand dan sistemnya. Oke. Maklun jadi di sana ya? Betul. Sehingga di sana ya, sudah ada bahan bakunya ngapain ngirim dari sini? Di sana aja gitu. Oke. Tapi dikuatin di segi sistem APOS, controlling, dan sebagainya sehingga dua arah tetap bisa memonitor berapa traffic yang terjadi di sana. Oke. Keren, keren, keren. Kalau misalnya sekarang kan Bapak Raffi berapa persen franchise? Nah, ini juga menarik. Setelah berjalan 20 tahun, ya semua kan juga, apa istilahnya, kita melalui trial dan error ya. Jadi tidak ada komposisi ideal sebenarnya, Coach. Ada yang mengatakan fully owned adalah kondisi ideal. Tapi, of course, risknya juga ditanggung. Risiko ditanggung sendiri. Ada juga yang ketanggung, sudah fully franchise gitu kan. Ada teman-teman yang fokus di sana, bahkan tidak memiliki on-store sekalipun. Kami saat ini mencoba untuk menjalankan rasio 50%-50% antara store yang dikelola sendiri dengan milik mitra. Saat ini kami sudah berjumlah 300-an, hampir menuju 500 dari keseluruhan seribu untuk yang on outlet operation yang dikelola oleh company. Sisanya memang untuk beberapa daerah yang tidak terjangkau masih sistem kemitraan sebagai solusinya. Mungkin nggak sih, misalnya, Ren, gue ada duit nih, 100 juta, lu yang kelola deh. Mungkin nggak sih? Sebenarnya itu justru yang lagi happening. Dan itu sistem yang sebenarnya kita ciptakan pertama kali 15 tahun yang lalu. Kita menamakannya sistem franchise kemitraan autopilot garis miring syariah gitu kan saat itu ya. Jadi kita menggunakan sistem bagi hasil. Dioperate oleh prinsipel, mitra tinggal menerima apalagi hari ini sudah ada lap report online yang bisa diakses dan bagi hasil dari setiap bulannya. Bisa bulanan, tiga bulanan, dan sebagainya. Keren, keren. Kalau sekarang mau franchise dengan autopilot, modal berapa yang paling minimal harus kita prepare? Macam-macam ya, artinya kalau teman-teman pelaku bisnis terbiasa atau familiar mendatangi ekspo pameran. Sekarang ada pameran bisnis opportunity, licensing, dan franchising. Dan by the way, sekarang lagi naik lagi. Lagi naik lagi, betul. Jadi ini menandakan pertumbuhan ekonominya membaik, sehingga kita bisa melihat di beberapa ekspo banyak teman-teman yang rame gitu kan. Dan banyak teman-teman yang bisa mengembangkan bisnisnya salah satunya melalui ekspo tersebut. Nah, artinya kalau kita melihat variasi range investment, mulai dari 50 jutaan, 100 jutaan, sampai di 300 jutaan itu range medium. Medium, yang idealnya mereka sudah punya bentuk manajemen dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat brand-brand yang sudah berani mengeksekusi skala lebih gede, banyak juga yang investment di skala 1M dan above gitu. 1M ke atas, iya, iya, iya. Jadi tergantung dengan appetite dan sektor industri yang mau dicelangkan. Tapi memang ya saat ini yang by demand, bisnis kuliner, gastronomi, salah satu bentuk bisnis yang banyak diminati. Walaupun persaingannya juga paling tough juga, Coach. Benar-benar, jadi kalau dari 40 brand yang bertahan berapa banyak? Belasan, artinya kita bicara 20 tahun ya. Iya, iya, iya. Soalnya 20 tahun journey gitu kan. Di trial and error, di test. Iya, trial and error sati. Iya, 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 iya. Itu padahal makanan khas daerah NTT yang dicoba. Enak itu sebetulnya kan. Betul, betul. Tapi sekarang banyak yang turun ya. Iya, maksudnya secara hype mungkin nggak sebuming dulu. Iya. Tapi sebenarnya kalau bicara apakah itu makanan khas daerah itu makanan khas NTT loh. Iya, betul. Jadi makanan asli khas Indonesia. Betul, betul. Yang dipopulerkan secara nasional. Benar, benar. Dan saat ini kami jadi satu-satunya pemain saya sapi dengan merek nyapi yang masih ada di market. Yang lainnya udah nggak tahu di market. Paling gede itu. Iya, mudah-mudahan. Dan menurut saya yang saya suka makan nyapi. Ngikan gue belum pernah makan. Iya, iya, iya. Tapi saya rasa salah satu yang satu konsisten. Benar. Mungkin karena pengalaman sentral kitchennya itu ya. Sentral kitchen dan manajemennya. Manajemennya. Iya, sebenarnya ini juga kita berkaca dan belajar dari FMCG, bisnis-bisnis FMCG yang mereka dikelola oleh perusahaan-perusahaan induk multinasional gitu ya. Jadi mereka, ya saya ambil contoh beberapa FMCG perusahaan besar ini dari overseas, mereka produknya nggak cuma satu, Coach. Iya. Ada 40 produk lain dengan manajemen yang sama. Manajemen yang sama, exactly. Nah, kenapa tidak kita dengan manajemen yang sama bisa punya output produk dan brand yang sesuai dengan target market masing-masing. Oke, kalau ngikan itu sentral kitchennya di Surabaya juga atau di Surabaya juga? Ada di Surabaya, Surabaya, Jakarta. Satu tempat dengan? Jadi satu, jadi kita semua manajemennya, logistiknya, sentral kitchennya. Sudah efisien lah ya. Sudah efisien. Sudah efisien. Jadi ada economic outskillenya udah dapet gitu ya. Kira-outskillenya benar, akhirnya jadi lebih solid lah. Lebih solid, mantap, mantap. So, kalau kembali ke gastro-diplomasi. Siap. Wah ini seru ini. Ini kayaknya cocok jadi diplomat. Jadi dubes cocok ini, Coach Toppen. Gastro-diplomasi buat Indonesia, apakah baru atau sudah lama? Sebenarnya ini menjadi buah pemikiran saya dari hati yang paling dalam, yang saya geregetan banget. Kenapa sih negara-negara lain, negara-negara di sebelah mampu memperkenalkan gastro-diplomasinya bahkan di skala dunia. Kita sebut saja Thailand dengan Thai food-nya, Vietnam dengan Poo noodle-nya, lalu bahkan Malaysia dengan nasi lemak dan nasi kandarnya gitu ya. Padahal Indonesia ini tidak kalah sebenarnya. Ya tentu kita punya harapan kalau kita turun di New York, turun ke London gitu ya, kita pengen sekali melihat adanya eksistensi brand makanan lokal di sana. Ya ini salah satu bentuk gastro-diplomasi. Outputnya apa? Satu, Indonesia. Kita ingin melihat lebih banyak lagi Indonesia sebagai showcase di luar. Yang kedua, yang mengedukasi global gitu ya, bahwa kuliner Indonesia ini enak loh. Rendang terpilih sebagai makanan nomor satu paling enak di dunia dan sebagainya. Kenapa tidak kita gunakan itu sebagai bentuk gastro-diplomasi. Salah satu contoh yang paling berhasil, Korea Selatan. Ya melalui kombinasi drakornya yang diselipkan kuliner-kulinernya juga. Sehingga bahkan anak saya pun sudah tahu jenis menu-menu makanan kimbap yang dari Korea dan sebagainya. Benar, benar. Benar, benar, benar. Itu saya kira peluangnya sangat besar sekali. Apalagi kalau integrated. Kalau Korea, Thailand, Thailand kan dari beberapa tahun yang lalu dia sudah punya visi. Benar. Saya mau memperkenalkan Thailand, ekonominya, wisatanya, dengan memperkenalkan makanannya. Tepat sekali. Ya kan, dia turun, memperkenalkan makanannya, orang coba, suka, pengen tahu Thailand itu kayak apa. Nah, akhirnya orang jadi datang, mau datang bahkan mau wisata kuliner gitu kan. Itu keren itu. Nah, itu yang benar. Harapannya memang demikian. Artinya Indonesia dikenal tidak hanya balisentris gitu ya, tapi Indonesia sentris. Benar. Bahwa banyak tempat-tempat destinasi yang bagus buat dikunjungi sebagai turism spot yang kemudian diikuti dengan aktivitas kulinernya. Betul. Ya, ini yang tentu harapannya kita bisa lebih banyak lagi mengedukasi, memperkenalkan, dan keberanian dari UMKM kita untuk masuk ke jajaran global. Kalau misalnya gastro diplomasi ini bisa masuk ke pemerintah, mestinya itu diwajibkan ke semua sinetron, film, ya di Indonesia. Wajib ada adegan makan. Benar. Wajib ada adegan makan. Makan di warteg kayak, mesti dibahas tuh. Benar. Lu makan apa sih? Wah, gue makan rendang. Wah, enak banget tuh. Atau pokoknya selalu harus ada adegan makan. Benar. Makan di inilah, makan di itu. Wah, orang pasti akan lihat. Wih, keren. Atau bahkan mungkin ada adegan orang bule ikut makan sama kita. Itu sebenarnya menarik sekali. Kita lihat ada warmindo yang buka bahkan sampai di Eropa, di Amsterdam. Di Eropa, exactly. Nah, itu kan salah satu bentuk, wah, kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Bisa diterima juga di luar. Atau mungkin Indonesia kan pasti sudah punya banyak kedubes, betul nggak? Dan banyak orang yang kerja di luar negeri yang sudah izin bekerja. Ajak kerjasama untuk bikin warteg. Bikin warteg atau bikin warung Tegal atau bikin warung Indomie. Benar, benar. Saat ini inisiasi tersebut sebenarnya sudah berjalan tapi oleh teman-teman diaspora yang ada di luar. Jadi teman-teman Indonesia yang mungkin sudah menetap lama di sana, kangen dengan masakan-masakan Indonesia mereka wujudkan dalam bentuk membuka restoran atau kuliner lokal di sana. Nah, sebenarnya di Indonesia juga banyak loh brand-brand kita yang sebenarnya sudah standar global ya. Betul. Ya, beberapa teman-teman kita lah, termaksud yang Satekas Nayan dan sebagainya. Yang itu kalau kita dorong sebagai bagian... Wah, itu luar biasa itu. Ya, gado-gado boplo, kemudian yukjum dan sebagainya itu kalau bisa lebih banyak lagi eksis di market luar negeri, wah makan apa? Let's go to yukjum. Yukjum. Oh, udah jadi brand gitu ya. Iya, iya, iya. Gudeg gitu. Benar. Dan sebetulnya kalau kita udah jalan-jalan kemana-mana ya, kalau kita menetap di satu tempat, ketemu semua makanan, makanan yang benar-benar nggak ngebosenin ya Indonesia. Paling enak, paling variatif. Betul. Gitu. Betul, ya biasanya kalau keluar negeri lama, nggak usah sampai seminggu, beberapa hari aja udah kangen nih. Langsung nyari nasi padang gitu. Biasa makan roti, kita bisa makan nasi kan, ada sambelnya lagi. So, jadi apa plannya kalau bicara soal, peluang-peluangnya apa sih kalau dari sisi gastro diplomasi ini? Saya melihat dari kacamata yang sudah pernah saya jalankan sebelumnya. Pertama, ada kesempatan kita membawa brand kita yang skala lokal untuk Go Global. Ini adalah salah satu cara termudah buat kita ekspansi ke luar negeri melalui gastro diplomasi. Kenapa? Kenapa? Karena entry yang paling mudah itu apa aja sih selain ya kerajinan art Indonesia, fashion, ya kuliner. Ya ini yang harus kita beranikan. Yang kedua, hadir dalam event-event internasional. Salah satunya bisnis matching, kemudian forum-forum dialog skala internasional dan sebagainya. Sehingga selain membangun jejaring secara offline, kita juga mampu mengedukasi bahwa Indonesia itu ada loh gitu ya. Paling nggak hanya di peta aja yang besar, tapi secara eksistensi personnya sendiri juga memiliki nilai tambah. Nah ini yang kemudian coba bisa dibawa lebih naik lagi ke skala tingkatan global. Ya salah satunya dengan UMKM Go Global tadi. Kalau saya lihat dari kacamata bisnis ya, memulai bisnis let's say di Singapura atau di Malaysia, bisa jadikan kalau kita berbicara gastro diplomasi kita buka misalnya resto di sana dengan ayam penyet. Nah yang bernyata kan ada yang sukses juga tuh, ya kan di seluruh 8 negara gitu mereka ternyata diterima gitu ya, di Melbourne, di Sydney. Bagaimana caranya mengedukasi para UKM ini untuk meningkatkan standar luar negeri? Karena masuk ke Singapura atau masuk ke negara lain, izinnya juga kan lebih ketat kan mengenai limbahnya, kebersihannya, nggak boleh ada kecoa, nggak boleh ada inspeksinya. Itu gimana cara mendidiknya? Sebenarnya ini menjadi semacam standarisasi yang sebagai pelaku UMKM kita dipaksa untuk bisa menuhi itu. Itu nilai tambahnya, itu sebabnya kalau dilihat beberapa store yang kita pernah buka di luar negeri, beberapa standar layoutnya udah bener-bener, wah international standar banget. Mulai dari stainless, kemudian penggunaan equipmentnya, penggunaan dari penampilan kru outletnya, dan sebagainya, itu semua sudah menggunakan standar yang pakam di negara tersebut. Nah artinya jika kita sudah bisa menge-implement itu di luar negeri, harusnya yang sama bisa juga kita coba terapkan di Indonesia. Walaupun mungkin dari segi Indonesia nilai toleransinya lebih tinggi ya, bisa-bisa ditoleransi lebih tinggi. Nah sehingga itu juga akan menjadikan kita sebagai pengusaha lokal, oh kita bicara membuka cabang di luar negeri itu nggak cuma sekedar ngawang-ngawang. Tapi bisa kemudian kita wujudkan melalui apa aja ya, salah satunya saya melalui channeling partnership. Jadi saya ikut business matching, ketemu dengan satu kandidat partner yang kita memiliki satu sudut pandang yang sama, akhirnya jalan buka cabang di luar negeri. Nah itu yang kemudian bisa kita coba jalankan dengan memberanikan diri minimal, muncul dulu, hadir dulu, bertemu di interaksi dengan calon-calon partner kita di luar negeri. Jadi siapa tau jodohnya ada, jadi deh. Jadi, oke. Bro, lu masuk politik mau jadi apa rencananya? Ya semua kan kita, istilahnya nggak pernah ada tujuan atau target-target tertentu. Tapi bahwasannya, sahabat-sahabat kami hari ini ketumbahlil, ketumbh hibmi kita tercinta. Iya, gimana tuh? Wah, dahsyat. Ya, insya Allah juga hari ini definitif sebagai ketua umum kolkar. Wah, itu luar biasa ya. Baru saja juga dilantik sebagai Menteri SDM. Ini adalah teman-teman seperjuangan kami semua gitu kan. Kemudian, sahabat-sahabat kami, Sekjen Anggawira, Tom Liwafa, dan sebagainya yang mereka memang berjiwaku sebelumnya di dunia usaha. Iya, iya. Sama. Ya, kami pun juga... Pak Bahlil juga dulunya pengusaha ya? Pengusaha, mantan supir bis gitu kan. Iya, iya. Sekarang jadi dua kali Menteri dan hari ini jadi ketua umum partai, salah satu yang terbesar di Indonesia. Di samping juga teman-teman generasi muda yang kebetulan kami juga kemarin berkolaborasi membangun koalisi pisang nasional sama Mas Kaisang. Jadi itu salah satu bentuk sinergitas bahwa bisnis tersebut juga bisa disinergikan. Oke. Tidak hanya itu, ya artinya dengan value-value dan nilai-nilai sudut pandang yang sama untuk mengabdi, memajukan bangsa di negara, ya tentu nilai tambah ini yang bagaimana caranya. Seperti Coach Shotton tadi sampaikan, ide satu kecamatan, satu coach ini bagus sekali. Kalau boleh kita sinergikan, kita copy-paste di semua tempat ini. Oh siap, bisa. Seperti itu, Coach. Oke, oke, oke. So, jadi kerjasama dengan Kaisang ada pengembangan apa? Kemarin, bulan lalu, kita launching Koalisi Pisang Nasional. Koalisi Pisang Nasional. Kolaborasi antara Sang Pisang dan Mbak Berafi. Dan kami sendiri bersyukur diberi kesempatan untuk aktifasi store-store Sang Pisang di skala regional maupun nasional. Sehingga harapannya lebih banyak lagi pelaku teman-teman yang mau mulai buka usaha yang menjadikan ini sebagai prototipe pembelajaran mereka. Dan pisang goreng ini jangan salah, Coach. Banyak teman-teman yang sukses. Jadi, pengusaha pisang goreng ada di Jakarta, ada pisang goreng bunani. Di Surabaya ada sahabat saya, pisang goreng burudi. Burudi itu legend juga. Burudi legend, iya. Ya, tentu bahwa pisang goreng ini sebagai bentuk gastronomi juga. Pisang goreng Pontianak. Betul. Keren-keren itu. Pisang goreng Pontianak, pisang goreng kipas. Itu perlu kita angkat juga listarikat. Gila ya, Indonesia itu kalau dipikir-pikir, PMP-nya. Iya, iya. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi ya mengarah ke sana memang passion di bidang diplomat ini. Harapannya bisa menilai tambah juga bahwa dibutuhkan bukan lagi diplomat-diplomat yang sudah mendekati masa pensiun. Betul. Tapi diplomat-diplomat seperti Coach Tom yang memiliki jiwa-jiwa marketer untuk membawa skala UMKM kita dan bisnis kita di tingkatan global. Benar-benar. Dan kelihatannya kalau bicara gastro diplomasi itu efeknya tuh, apa ya, multiplier efeknya tuh besar ya. Iya. Misalnya dari makanan bisa ke perfilman, bisa ke kewisata. Iya kan? Membawa orang datang ke Indonesia, memperkenalkan produk-produk Indonesia. Kita mungkin memperkenalkan arum manis gitu ya di luar negeri gitu kan. Wah itu gila, luar biasa. Dan sebetulnya juga bisa mengangkat pedagang-pedagang Indonesia yang dulunya hanya jualan hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk dagang di sekolah. Sekarang bisa dalam skala ya, skala besar. Iya, iya. Benar-benar. Artinya kalau melihat ke arah sana, bagaimana teman-teman yang walaupun mulai usaha kecil, skala kecil sekalipun, gak perlu minder. Gak perlu minder. Mereka mungkin melihatnya, wah udah gede ya dan sebagainya. Tapi semua kan by process. Artinya kalau kita melalui step by step, langkah demi langkahnya, membangun sistemnya dengan baik, dan perlahan menemukan passion untuk bisa go global, ya jalan, gas. Iya, dan kenyataannya ada orang yang bilang, ah jajanan pasar ya, lakunya cuma di pasar. Tapi ada jajanan pasar yang benar-benar serius. Modern, betul. Dari omset 100 juta sampai 1,5 miliar per bulan. Wah cakep. Kan gila itu. Cakep itu, itu bisa diwaralabahkan tuh. Ah, itu dia. Nanti gue ngomong sama orangnya deh. Kebetulan pas di Juraganja Manau ya, Juraganja Manau kan Metro TV. Saya nonton itu, teman-teman kita semua itu. Binaan-binaan semua. Nah, itu bisa jadi salah satu event atau acara yang bisa dikembangkan dalam bentuk franchise. Betul. TV franchise. Yes. Iya kan? Mengangkat kuliner Indonesia. Benar, benar. Itu udah episode season keberapa ya, Coach? Empat. Sudah mau masuk ke season yang keempat. Itu bagus, bagus. Jadi ya luar biasa. Boleh itu kita diundang. Yang mau sponsor ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh itu. Itu sih gampang tuh. Itu bisa diatur. Siap. Nah, oke. Pertanyaan terakhir. Iya. Pilkada ikutan nggak? Jadi nama kita muncul di bursa memang. Oke. Di pil wali calon wali kota Surabaya. Kemudian muncul lagi nama kami. Diminta untuk ikut di pilkada kota Depok. Oke. Dan terakhir, saya juga diminta untuk hadir di pilkada kota Malang. Gitu ya kan? Apalagi sekarang MK udah memutuskan. Apalagi udah nggak perlu. Seru nih. Jadi lebih banyak. Tapi kalau kita melihat historikalnya bahwa bersyukur Pak Prabowo sekarang mempercayakan Wakil Presidannya kepada figur muda. Figur muda. Mas Gibran sebagai wapres mendampingi Pak Prabowo. Sehingga ini akan turun ke bawahnya dalam struktural pemerintah di bawah beliau juga. Artinya kita akan banyak melihat warna-warna pemimpin-pemimpin muda yang mengisi kabinet-kabinet. Kemudian di BUMN, direksi, komisaris. Bahkan di pemimpin kepala daerah dan dubes sekalipun. Yang diisi oleh figur-figur muda. Sehingga tidak menutup kemungkinan. Nanti kita akan melihat teman-teman yang ikut kontestasi pilkada. Usianya masih kepala 20-an. Kepala 20-an. Kepala 30-an gitu kan. Yang secara usia mungkin lebih junior dari kita. Yang memiliki gagasan dan pemikiran yang sebenarnya cukup bagus dan menarik untuk bisa diperjuangkan. Jadi bahwa saya bersyukur di Surabaya masuk sebagai salah satu figur bursa. Dan di survei terakhir sudah masuk di tiga besar. Tapi tentu itu semua garis tangan dan panggilan hati. Jadi kita mengalir aja ke sosok. Harus masuk partai nggak sih? Tidak. Lebih baik atau tidak lebih baik? Tidak ada yang baik atau tidak. Tapi kalau kita lihat ada capres yang bukan pengurus partai. Bisa juga. Jadi ya itu sebagai salah satu contoh bahwa tidak harus. Tidak harus ya. Tapi kalau pun memiliki passion dan membuat pemikiran sebagai kader partai juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Bro, wah thank you so much for coming. Dan hari ini kita belajar banyak sekali. Thank you buat yang mau franchise. Nah ini Bapak franchise Indonesia. Kita Besti sudah 15-20 tahun nih. Kita yang thank you nih. Thank you, thank you, thank you. Solid forever ini. Solid forever. Ya tinggal nanti lagi gue masuk adin aja. Kasih. Kas dong. Thank you teman-teman. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Bisnis pasti maju.